Hai teman-teman, nama saya Yasin, saya dari 2G Studio dan di video ini saya akan memperkenalkan plugin Grow Effect dari xlevel.com Grow Effect sendiri adalah plugin yang digunakan untuk modeling tanaman di 3DS Max kita dapat membuat semua jenis atau tipe tanaman dari mulai rumput, busis, dan pohon dengan parametrik-parametrik yang tersedia dan kita bisa sesuaikan dengan keinginan dalam session video ini saya akan menjelaskan cara membuat busis video ini akan dibagi beberapa part untuk satu sessionnya kalian bisa cari di youtube channel kami 2G Academy dan kalian bisa melihat beberapa tutorial plugin section yaitu forestback dan railcon dari itosoft.com oke mari kita lihat beberapa window preference dan interface-nya dalam Grow Effect itu sendiri pertama kita pergi ke create, standar primitif kita ganti ke xlevel kita klik Grow Effect simbolnya, kita klik di viewport, kita hold, kita drag, kita lepas seperti yang kalian lihat kita udah nge bikin objek grow effect pertama kita jadi setelah kita create grow effect objeknya kita bisa pergi ke modifier atau modify, kita bisa lihat beberapa user interface disini atau window preference-nya kita punya main parameter, kita punya case, kita punya preference parameter jadi disini untuk main parameter kita ada icon size yang mana objek yang telah kita bikin tadi kita bisa atur icon size-nya disini jadi kalau kalian misalkan berasa kurang gede atau kurang sesuai, kalian bisa sesuaikan disini kalian juga punya sheet yang mana sheet itu kayak save untuk point parameter-nya manual update kita bisa updating nanti generating modeling-nya kita bisa manual update terus kita punya 4 parameter, viewport, line dan mesh, dan preference untuk window position-nya di grow effect sendiri kita punya 2 posisi yang pertama kita bisa gunakan external window on external window dan on common panel jadi kalau kita, window yang dimaksud adalah window dari part parameter itu sendiri jadi kalau kita lihat, kita buka create path 1 atau layering 1 saya biasanya biasa memanggilnya atau biasa menulisnya dengan layer 1 atau part 1 jadi setelah kita create 1 layer, kalian bakal bisa melihat part parameter ini nyala seperti itu dari yang saya maksud tadi, kalau kalian klik distributor ini kalian bakal punya 1 window preference yang akan muncul dari distributor parameter, direction modifier, mesh builder, serta after mesh modifier seperti itu kalau kalian mau matikan tinggal dipencet lagi jadi untuk yang ada di present parameter ini, kalian bisa pilih misalkan distributornya, kalian mau di on common panel, kalian bisa klik dan dia bakal muncul di sebelah kanan seperti itu distributor, after mesh, dan seterusnya jadi display window preference kalian bakal ada di common panel seperti itu tapi kalau untuk saya pribadi atau saya sendiri biasanya menggunakan external window agar supaya kita bisa menyesuaikan seberapa kita mau lihat objek yang ada di viewport seperti itu oke untuk part 1 yang mana kita akan kita akan mendemonstrasikan gimana cara untuk membuat sesatu batang busis atau segerombol busis yang pertama kita kita pergi ke creating path untuk membuat satu layar path 1 kita 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 ganti namanya dengan batang seperti itu terus kita munculin munculin window parameter kita munculin window parameter setelah parameter yang muncul kita bisa konsentrasi di satu viewport kita bisa bisa klik icon di bawah ini oke yang pertama kita setelah kita create satu layar batang kita pergi ke distributor panel kita create satu satu tipe dari distributor ini kita punya beberapa tipe distributor disini yang mana ada distributor point distributor part distributor part position distributor dan surface distributor untuk pembuatan untuk untuk kasus kita kali ini kita bakal menggunakan point distributor kita klik ok untuk point distributor sendiri seperti namanya kita bakal menggunakan point untuk mendistribusikan satu layar batang seperti itu jadi kita create satu create satu point dia bakal muncul satu point dan satu garis lurus kita create beberapa point kita create tiga dulu sementara kita create tiga point setelah itu kita kita bisa lihat di direction modifier kita punya panjang modifier length modifier chaos sama step kita punya tiga ini oke untuk untuk pertama kita bisa kita bisa memberikan mesh pada wear yang kita lihat ini yang berwarna hijau kita bisa kita bisa ganti color nya di sebelah sini atau di bagian sini akan muncul dialog color kita kalian bisa ganti sesuai dengan keinginan oke seperti itu terus kita bisa memberikan mesh untuk masing-masing wear yang telah kita bikin untuk satu point nya kalian pergi ke mesh modifier seperti halnya distributor modifier kita punya mesh modifier dan kita punya beberapa tipe yang pertama kita punya cylinder mesh kita punya meta mesh kita punya lift instant geometry dan standard lift untuk batangnya kita pakai yang cylinder mesh oke setelah kita klik cylinder mesh dia akan muncul pop out beberapa parameter yang kita bisa customable kita munculin dulu satu mesh yang telah kita bikin caranya kita ke viewport display kita pilih mesh kita pilih mesh seperti yang kalian bisa lihat disini akan muncul mesh akan muncul mesh seperti itu untuk mesh ini sendiri kita 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 bisa kontrol seberapa banyak poly atau edge atau atau seberapa banyak poly yang bakal yang bakal kita bikin kita bisa full control disini yang pertama untuk vertical vertical edge nya kalian bisa lihat step disini jadi setiap setiap jarak satu edge itu adalah kurang lebihnya satu cm jadi kalau kalian turunin dia akan lebih kecil seperti itu setengah cm berarti setengahnya 0,25 cm berarti setengahnya lagi seperti itu jadi kalian bisa full control disini untuk starting nya kita bisa taruh kita di default nya satu terus untuk edge yang ke arah horizontal nya yang mengelilingi kita bisa atur disini kita mati inoptimize face kita bisa set side nya misalkan misalkan kita set di 5 dia bakal punya 5 titik edge ke arah horizontal seperti itu sementara kita lock di 8 untuk batang nya radius seperti hal nya radius pada uminya radius kita punya radius yang bisa dikecilkan dan bisa dibesarkan kita starting di 1 cm kita bentuk kita bentuk radius itu berdasarkan dari berdasarkan tinggi batang itu jadi semakin tinggi batang dia akan semakin kecil seperti itu seperti kita lihat di radius radius grab yang ini kalian bisa lihat di ujung daripada diagram ini adalah 0 dan ujung di sisi lainnya adalah 1 ujung di sisi lainnya adalah 100 ujung di sisi lainnya adalah 0 jadi kalian bisa lihat untuk 1 yang disini adalah 1 dari 1 cm dari radius silinder yang kita bikin jadi kalau misalkan kita bikin disini 2 ini adalah 2 cm radius objek yang ada di bagian bawah untuk bagian atasnya kita settingnya di 0 tapi yang terjadi disini adalah kita tidak tidak punya 0 radius tapi kita punya minimum radius disini kita bisa setting di bar kita kita settingnya minimumnya di 0,1 jadi dia tidak akan 0 kalau kalian settingnya disini di 0 kalian akan punya ujung yang range atau 0 sama seperti diagram seperti itu kalian bisa sesuaikan seberapa besar diameter yang kalian inginkan kita setting sedemikian seperti itu dan seperti yang saya jelaskan di awal kita punya batang disini yang pangkal batang dan ini ujung batang dan dia punya satuan di bagian bawahnya dan kalian bisa lihat disini ada skill factor untuk skill factor sendiri adalah untuk mengalihkan untuk mengalihkan diagram yang sudah kita bikin beberapa kali lipatnya jadi kalau kalian ketik 2 jadi dia bakal membesar 2 kali lipatnya 5 kali lipatnya terus seperti itu oke seperti itu itu yang ada di silinder kita lanjut ke balik lagi ke direction modifier untuk modifier sendiri kita bisa custom beberapa modifier yang ada di ada ada di modifier list ini kita bisa pilih beberapa seperti halnya random vector noise deviation spline dan yang lainnya kita bisa pilih pengapeliannya pengapeliannya seperti halnya kita modeling di editable poly atau di editable mesh jadi kita bisa jadi kita bisa gunakan beberapa modifier disini untuk efek dibawahnya seperti itu jadi kalau kita balik lagi ke modifier kita di awal kita bisa gunakan random direction misalnya jadi untuk random direction seperti yang kita bisa lihat dia bisa ngerandom direksi dari masing-masing path seperti itu untuk satuannya disini kita bisa adjust sesuai dengan kebutuhan misalkan kita lock di 2 koma sekian terus kita kencengin minimum angle kita bisa custom juga atau kita biarkan default dulu terus kita 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 lurusin arah random randomized ini ke arah vertikal kita bisa pakai vector direction untuk vector direction sendiri defaultnya dia min 10 yang mana artinya kita ngebending objek yang 4 yang kita bikin tadi itu ke arah bawah seperti itu untuk ke arah atas kita bisa naikin angkanya kurang lebih seperti itu untuk tingkat randomnya saya rasa kita masih bisa mainin kita bisa mainin seperti itu nah saya rasa untuk batangnya kita cukup kita bisa starting seperti ini kita sesuai lagi panjangnya mungkin seperti ini untuk misalkan untuk kemiringannya sendiri kalau misalkan kita ingin objek ini ngebending kita bisa gunakan angle band disini atau kita bisa gunakan chaos agar dia bisa random tapi untuk sementara kita belum butuh itu jadi kita kasih di 0 untuk sementara seperti itu seperti itu kita bikin batang awal jadi setelah ini kita akan lanjut ke bagian kedua yakni cabang A yang mana kelanjutan dari batang itu sendiri